Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku semua Siswa-siswi kelas 8 SMP Aluda Kota Kediri Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya Amin Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran sesi 2 Pada pagi hari ini ya Ayo disiapkan alat tulisnya ya Jumpa lagi dengan MAPEL PRAKARIA Hari ini Rabu 3 Februari 2021 Di pertemuan kelima semester genap Yang saya harapkan pada anak-anakku semuanya Minta tolong kerjasamanya ya Pertemuan kali ini saya tidak akan memberi materi ya Tetapi saya ingin menyampaikan tugas ya Dua minggu sebelumnya saya sudah memberikan tugas yakni tugas praktek ya Sengaja saya beri tugas praktek di awal Agar supaya anak-anak semuanya bisa lebih mempersiapkan baik itu bahan Kemudian mengerjakannya dan menyelesaikannya menjadi bentuk di foto atau video ya Jadi tugas praktek ini Waktunya sangat panjang Maka dari itu anak-anak harus Membuatnya Tidak boleh terburu-buru atau asal jadi Intinya seperti itu ya Silakan Berkreasi Lihat tutorial di youtube boleh Kemudian Mencari Sumber Yang lain Misalnya dari majalah atau Buku ya Silakan anak-anak ya Tetapi yang paling mudah disini adalah Dari youtube ya Tugas praktek kemarin Silakan anak-anak membuat Karya kerajinan ya Sesuai dengan materi Ya Perhatikan slide berikutnya ya Ini adalah Saya ingatkan kembali Ini sudah Dua Dua minggu ini saya tampilkan Minggu kemarin dan Minggu sekarang Ya Pilihlah Salah satu Bahan limbah keras Apakah itu organik atau anorganik Masih ingat yang organik yang bagaimana? Ya Limbah berwujud keras Padat Tetapi Dapat terurai ke dalam tanah Walaupun memerlukan waktu yang lama Ya Contohnya apa? Bahan limbah keras Yang pertama adalah Cangkang kerang Yang kedua adalah Tempurung kelapa Yang berikutnya Sisi ikan Ya Buk Nyari bahannya sulit semua Alasannya begitu Saya rasa Kalau anak-anakku semuanya Ingin belajar Ya Membuat karya Bagaimanapun caranya Akan berusaha Contohnya begini Sampian Pengen membuat brush Dari kerang Atau sisi ikan Saya lihat Cara memperoleh Mintanya yang sopan Contohnya yang sopan Lebih mudah Lebih mudah lagi Ya Sudah ada Kelas delapan Yang mengumpulkan Karya kerajinannya Yang anorganik Dari botol plastik Tetapi Yang saya harapkan Adalah disini Pembuatannya Tidak asal membuat Ya Wis pokok jadi Tidak Yang saya mau Sampian Berkreasi dengan Karya yang Bagus Sehingga Nanti Pada saat Di sekolah Ada kegiatan Pameran Karya dari Anak-anak yang Bagus Akan kita Tampilkan Ya Mari Sama-sama Anakku semuanya Belajar Walaupun Dalam keadaan Pandemi Atau Covid ini Tidak menutup Kemungkinan Bagi anak-anak Untuk belajar Berkreasi Di rumah Sekarang Banyak sekali Ide-ide Dan sumber-sumber Yang bisa Kita pelajari Terutama Di Sosial media Yang berikutnya Buat Karya Sesuai Ide kalian Harus Mengandung Nilai Fungsional Dan Fungsi Hias Yang dimaksud Mengandung Nilai Fungsional Itu Yang Sampaian Buat Itu Bisa Digunakan Misalnya Sebagai Wadah Ya Kemudian Ada Tulisannya Juga Disini Fungsi Hias Maksudnya Fungsi Hias Itu Selain Untuk Wadah Tetapi Untuk Menghias Baik Itu Menghias Ruangan Ataupun Menghias Yang Lainya Hiasan Meja Atau Hiasan Dinding Nah Gitu Maksudnya Kemudian Proses Pembuatan Dan Hasil Karyanya Diwujudkan Dalam Bentuk Foto Dan Dikirim Melalui WA Untuk Kelas 8 A B C D E Dikumpulkan Ke Bu Alvita Sedangkan Kelas 8 F Dan 8 G Dikumpulkan Ke Saya Kelas 8 F Sudah Ada Yang Mengumpulkan 8 G Sudah Ada Terima Kasih Atas Kerjasamanya Kepada Siswa Yang Sudah Mengumpulkan Yang Belum Sekali Lagi Saya Mohon Kerjasamanya Jangan Dijadikan Beban Tetapi Ini Adalah Kewajipan Kepada Sampaian Sebagai Siswa Kita Lanjutkan Slide Berikutnya Itu Tadi Adalah Membahas Tentang Tugas Praktek Yang Berikutnya Adalah Tugas Makalah Saya Ingin Anak-anak Belajar Membuat Makalah Disini Nanti Yang Harus Ditampilkan Yaitu Judul Judul Dari Makalah Itu Tadi Apa Ini Tentang Materi Kita Yaitu Kerajinan Limbah Keras Organik Dan Anorganik Ini 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 Harus Ada Di Judul Di Bagian Depan Kemudian Isi Dari Makalah Harus Meliputi Ketujuh Nomor Ini Nomor Satu Yaitu Pengertian Limbah Keras Organik Dan Anorganik Yang Nomor Dua Pengolahan Limbah Yang Ketiga Prinsip Kerajinan Limbah Yang Keempat Pengolongan Limbah Berdasarkan Kondisi Wilayah Yang Kelima Proses Pengolahan Limbah Menjadi Kerajinan Yang Keenam Contoh Karya Kerajinan Limbah Keras Organik Yang Ketujuh Contoh Karya Kerajinan Limbah Keras Anorganik Dari Poin Satu Sampai Tujuh Semuanya Sudah Saya Sampaikan Di Pembelajaran Mulai Pertemuan Pertama Silahkan Anak-anak Mengambil Kesimpulan Dari Materi Yang Sudah Saya Berikan Jadi Tolong Untuk Diperhatikan Tidak Usah Bingung Nyarinya Ini Dimana Bu Kalau Sampaian Semua Mengikuti Pembelajaran Dari Pertemuan Pertama Sampai Hari Ini Saya Rasa Ini Tidak Ada Kendala Semua Materi Ini Sudah Saya Sampaikan Tujuan Saya Untuk Memberikan Tugas Ini Adalah Anak-anak Biar Belajar Ulang Kembali Tentang Materi Ini Jadi Mohon Kerjasamanya Pada Proses Pembuatan Makalah Ini Waktunya Agak Lama Nanti Silahkan Dipelajari Kembali Pembelajaran Mulai Pertemuan Pertama Sampai Minggu Kemarin Slide Berikutnya Ini Adalah Syaratnya Atau Ketentuan Dari Tugas Makalah Bisa Dikerjakan Individu Atau Berkelompok Nanti Kalau Sampaian Bingung Kelompoknya Berarti Dikerjakan Sendiri Jadi Tidak Usah Ribet Intinya Mengumpulkan Diberi Sampul Disertai Judul Makalah Logo Sekolah Nama Siswa Dan Kelas Tentu Saja Ini Harus Di Halaman Depan Nama Siswa Ini Kalau Anak-anak Mengerjakan Secara Berkelompok Berarti Disebutkan Semua Misalnya Berkelompok Empat Siswa Jadi Keempat Nama Itu Disebutkan Dari Kelas Apa Sebaiknya Satu Kelas Saja Jadi Tidak Bisa Campur Karena Pengajarnya Sendiri Sendiri Nanti Kalau Campur A Dengan F Kan Tidak Bisa Untuk Penilaianya Kan Ribet Intinya Adalah Satu Kelompok Terdiri Dari Satu Kelas Dibendel Dengan Diberi Sampul Mika Bening Paling Lambat Dikumpulkan Tanggal 24 Februari 2021 Melalui Wali Kelas Jadi Silahkan Yang Sebelum Tanggal 24 Februari Sudah Mengumpulkan Malah Lebih Baik Lagi Jadi Jangan Menunda Tugas Karena Semakin Sampai Mundur Mundur Semakin Menumpuk Jadi Tolong Kerjasamanya Sudah Dua Tugas Yang Pertama Tugas Praktek Yang Kedua Tugas Makalah Yang Berikutnya Nah Ini Untuk Tugas Uji Kompetensi Nanti Linknya Akan Saya Berikan Ke Wali Kelas Kelas Delapan Ini Nanti Ditutup Hari Ini Jadi Tolong Nanti Setelah Pembelajaran Kalau Linknya Sudah Didapat Segera Agar Supaya Kalau Sampai Semua Ada Kendala Misalnya Lupa PIN Atau Lupa Password Nah Itu Bisa Menghubungi Ke Wali Kelas Atau Ke Saya Juga Nanti Bisa Dibantu Jam 21.00 Jadi Linknya Ditutup Hari Ini Saya Tidak Akan Memberikan Waktu Lama Karena Apa Semakin Memberikan Waktu Lama Anak Anak Semua Tidak Tidak Segera Mengerjakan Jadi Tolong Sesuai Dengan Yang Tertera Di Slide Terakhir Atau Linknya Ditutup Hari Ini Juga Jam 21.00 Sudah Tiga Tugas Yang Pertama Tugas Praktek Dengan Batas Waktu Nanti Dikumpulkan Sebelum PTS Kemudian Yang Kedua Tadi Tugas Membuat Makalah Diketik Di Print Dikumpulkan Paling Lambat 24 Februari Melalui Wali Kelas Yang Terakhir Tugas Terakhir Ini Justru Yang Harus Segera Diselesaikan Mengerjakan Uji Kompetensi Materinya Tentang Kerajinan Limbah Keras Organik Dan Anorganik Linknya Disini Nanti Akan Saya Share Di Grup Kelas Mohon Untuk Ditindak Lanjuti Biar Segera Selesai Demikian Anak-anak Sekali Lagi Mohon Kerjasamanya Untuk Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat Waktu Jaga Kesehatan Tetap Semangat Stay At Home Kita Akhiri Pertemuan Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Terima kasih telah menonton!